merapi bos merapi eropsi Halo sob, awal tahun 2024 ini diiringi dengan letusan gunung berapi yang ada di Indonesia Setidaknya ada 5 gunung berapi yang eropsi sejak awal tahun 2024 ini Kepala PVMBG mengatakan kondisi saat itu terjadi bersamaan saja dan membuktikan bila wilayah Indonesia merupakan daerah pertemuan lempeng yang akibatnya ada pergerakan tanah yang aktif kebap bumi dan erupsi gunung api Seperti halnya dengan beberapa letusan gunung yang terjadi berikut ini Gunung Merapi Aktifitas gunung merapi masih terpantau cukup tinggi pada Kamis 25 Januari 2024 Badan Penyelidikan dan Pengembangan Kebencanaan Geologi atau BPPTKG mencatat terjadi 3 kali guguran awan panas Selain guguran awan panas pada periode pengamatan yang sama yakni pukul 12 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat Terjadi 5 kali guguran lava ke Baradaya atau kali bebek dan saat ini status merapi masih siaga Gunung Merapi Gunung Merapi di Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat kembali erupsi Pada Kamis 25 Januari 2024 siang Pemerintah Kabupaten Agam memperpanjang status siaga darurat erupsi Gunung Merapi 1 bulan hingga 25 Februari 2024 Sebelumnya gunung ini sudah merenggut banyak jiwa Ketika Merapi meletus tanpa tanda-tanda Ada banyak orang sedang melakukan pendakian hingga akhirnya banyak yang gugur dalam pendakian itu Gunung Semeru Gunung Semeru di Lumajang kembali erupsi pada Kamis 25 Januari 2024 malam Tercatat 21 kali letusan disertai semburan lava pijar dan awan panas guguran Jarak luncur mencapai 1000 meter pengarah ke Tenggara atau Besukobokan Tingginya aktivitas erupsi Gunung Semeru Membuat warga bergantian berjaga hingga tengah malam Hingga saat ini status Gunung Semeru masih berada pada level 3 atau siaga Warga diminta untuk waspada dan mengikuti segala instruksi petugas Gunung Lewatobi Laki-Laki Aktivitas Gunung Lewatobi Laki-Laki di Flores Timur atau NTT terus meningkat Jangkauan aliran lava yang sebelumnya hanya 3,7 km Kian meluah sehingga mencapai 4 km Adapun kegempaan gunung tersebut terjadi sebanyak 14 kali Dengan amplitude 3,7 sampai 29,6 mm Dengan durasi 27 sampai 141 detik Sementara gempa vulkanik dangkal sekali dengan amplitude 14,8 mm Dengan durasi 14 detik Masyarakat di sekitar Gunung Lewatobi Laki-Laki dan pengunjung Dihimbau untuk waspada dan tidak melakukan aktivitas apapun Dalam radius 5 km dari pusat erupsi Terima kasih telah menonton!